Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya, masih di channel saya, masih bersama Mas Koprot Silahkan videonya di like, subscribe, dan komen Dan tak lupa semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi rejeki yang melimpah Amin Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tergantung di saat waktu apa Anda semua menontonnya Saat ini, saya ada di Pawon Dan ini apinya sudah membara Sudah disiapkan pengukusan Pegangannya hilang satu Sudah dikasih air dan ada alas apa ini Sekain buat menanak nasi lah, alas menanak nasi Disini bahan utamanya ada beras ketan putih Beras ketan putihnya sudah aku cuci bersih Dan direndam selama semalaman ini Beras ketan putihnya Terus ditiriskan Dan ada juga Daun pandan Daun pandan sebenarnya opsional Terus ada satu bahan lagi Ini dia Serbuk putih Serbuk ragi tape Rencananya Saya akan membuat Takejo Apa itu takejo? Tape ketan hijau Saya akan mengukus dulu ini Menunggu Air dalam pengukusannya mendidih dulu Dikukus kira-kira kurang lebih Ya sekitar 20 menitan lah Nampaknya Ini air dalam pengukusan sudah mendidih Langsung Kita masukkan Dua simpul daun pandan Terus Kita masukkan lah juga Beras ketannya Dimasukkan Dan dikukus kurang lebih Selama 15 sampai 20 menitan Baru nanti diangkat Dan diberi air panas Buat mengaran apa istilahnya Dan setelah itu dikukus lagi Langsung Langsung Kita tutup Sekarang Sudah 20 menitan Mari kita buka Seperti ini Nampaknya Dan kita bisa untuk mengangkatnya Panas John Panas Kita angkat Siapkan wadah Ini sudah Ini sudah Melekat ini Waduh Tidak kelihatan Kena asap Aroma wangi Khas beras ketan Dan aroma wangi Dari pandan Nanti pandannya kita Ambil Nah setelah Ini Saya akan menambahkan Air panas Buat mengaran Ini air panasnya Kita tuangkan perlahan Sedikit dulu Baru kita Aduk-aduk Jangan sampai Kelembekan Kalau Tapi ketan Kalau teksturnya Kelembekan Kelihatannya Kurang Mantap Tapi entah Ini Semoga saja Tidak Kelembekan Untuk Memunculkan Warna hijau Saya menambahkan Pewarna hijau Cukup Tambahkan Sedikit saja Dulu Terus Diaduk-aduk Diaduk Sampai Tercampur Rata Takejo Takejo Tapi ketan Hijau Alam Maskoprot Ini Doakan Hasilnya Maksimal Warnanya Tidak perlu Hijau-hijau Pakat Cukup Hijau Sedikit saja Setelah Ini Ini Wadahnya Ditutup Sebentar Lanjut Lalu Dikukus Lagi Kurang Lebih 20 Menit Sampai 30 Menitan Tahap Selanjutnya Adalah Proses Pematangan Kita Kukus Lagi Kukus Kukus Lagi Kurang Lebih Berapa 20 Menitan Sudah Masuk Semua Kepengukusan Tinggal Kita Tutup Lagi Setelah 20 Sampai 25 Menit Pengukusan Yang Kedua Dan Dinyatakan Si Ketanya Pun Matang Mari Kita Angkat Untuk Didinginkan Saya Menggunakan Media Tampah Untuk Untuk Tahap Pendinginannya Setelah Ini Nanti Proses Selanjutnya Adalah Pemberian Ragi Tapi Menunggu Si Ketanya Benar-benar Dingin Baru Ditaburi Dengan Ragi Tapi Kita Tipiskan Biar Cepat Dingin Ketanya Pun Sudah Dingin Sekarang Kita Taburi Dengan Si Ragi Tapenya Taburi Tidak Perlu Banyak-banyak Yang penting Rata Sepertinya Ini sudah Cukup Rata Dan Ini Kita Balik Kita Balik Nanti Sebelah Balikannya Kita Taburi Lagi Dengan Ragi Tapenya Sudah Dibalik Rata Dan Kita Taburi Lagi Dengan Ragi Tapenya Untuk Di 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 Peram Tiga Hari Siap Untuk Disantap Sekarang Masuk Ke Proses Pengemasan Dalam Kap Dikemas Dalam Kap Lakukan Sampai Semua Ketanya Habis Barulah Setelah Itu Di Peram Dalam Wadah Kados Atau Apalah Yang Penting Tertutup Rapat Biasanya Tiga Malam Sudah Mulai Matang Ini Si Takejo Tapi Ketan Hijau Semoga Takejo Madain Maskoprot Berhasil Dadah Ibaka Like ervice Kets Ketan Spirit T conectar Is participar Depart Vide Terima Contole Terima kasih telah menonton!